assalamualaikum halo semuanya kembali lagi bersama saya di tajem elektronik channel berbagi kalau memperbaikan elektronik mudah-mudahan nanti bermanfaat buat anda semuanya yang telah menyaksikan video saya kali ini Oke menerima lagi saya sebuah amplifier merk Toa dengan tipe ZA2120 ya seperti ini ya menurut pemiliknya katanya ampli ini cuma digeser ya digeser tempatnya terus tiba-tiba mati total setelah saya coba saya colokin ke listriknya memang benar mati total ya Oke bagaimana kelanjutannya ikuti terus video saya kali ini akan saya open dulu penutupnya oke setelah saya open penutupnya terlihat seperti ini ya tipe toa seperti ini dan saya mendapatkan soket input sumber listriknya yang ke trako ini telah dilepas ya dan saya lihat juga fiusnya ini sudah diganti yang baru terus fius yang bagian ini yang warna biru ini terlihat terbakar terlalu kapasitornya ini hampir meletus oke dengan melihat kondisi seperti ini maka akan saya buka semuanya ya di PCB nya rupanya ini sempat akan diperbaiki tapi mungkin gagal ya oke lanjut ke proses berikutnya langkah selanjutnya saya melepas PCB nya ya termasuk soket soketnya seperti ini saya lepas dan melihat kondisi yang ada ya dengan fius yang sudah diganti baru terus disini meleleh ini fiusnya maka saya akan analisa dulu di bagian ini terutama di bagian transistor wah berisik sekali maaf ya di pinggir jalan transistor ini tempatnya akan saya tes satu persatu ini akan saya open terlebih dahulu untuk mengatahui penyertat fius terputus ya menurut saya kemarin bisa jadi fius ini pada putus semua oke jika fius terputus itu artinya ada bagian outputnya yang short atau hukum singkat ya kita cek terlebih dahulu di bagian transistor yang tempatnya ini akan saya lepas selanjutnya bagian kapasitor yang kembung juga akan saya ganti fius ini yang melalih juga akan saya ganti nanti dan selanjutnya akan saya tes poltasnya untuk terakhirnya nanti jika sudah saya cek semuanya ini ya Oke sekedar informasi saja ya jadi tipe amplitua yang menggunakan dioda seperti ini itu jarang sekali terjadi short diodanya jadi saya pastikan kemungkinan ini tetap masih bagus dan yang sering short itu amplitua dengan menggunakan dioda yang kotak seperti ini ya itu skering sali short atau hubung singkat diantara kakinya Oke ini selanjutnya akan saya lepas keempatnya ini ya saya baru memanaskan soldier Oke setelah saya lepas keempat transistornya ini ya saya mendapatkan satu transistor ini yang ternyata short antara bagian kolektor dan emitternya seperti ini akan saya tes ya ini basis kolektor emitter basis kolektor dan emitter ini ternyata short semua ya jadi untuk mengetahuinya cukup mudah sekali ya kita tinggal cek antara kolektor dan emitter ini tidak tidak hubung singkat maka transistor itu bagus saya gantikan dengan transistor yang masih bagus ya seperti ini basis bentar basis kolektor emitter masih bagus kolektor emitter kolektor dan emitter tidak boleh hubung singkatnya jadi seperti ini ya jadi saya menemukan satu transistor yang mati oke selanjutnya video sini kondisinya putus dan saya akan mengganti kapasitor ukuran 220 mikro yang tadi saya tunjukkan akan melepas ini ya Oke selanjutnya akan saya ganti transistor yang mati ini menggunakan transistor yang masih bagus oke saya pasang kembali ke PCP nya transistor dan kapasitornya ini oke untuk memastikan trafonya baik-baik saja saya sudah mencolokkan kabelnya ke listriknya saya tes output trafo ya yang ini ini soket yang warna putih ini harus ada voltasenya terlebih dahulu saya cek ada voltase 24,8 volt ya artinya trafo ini dalam kondisi baik-baik saja selanjutnya akan saya solder eh transistornya yang tadi saya tes transistor sudah saya pasang satu disini dan menunggu yang tiga lagi dan helco yang akan meletus seperti ini ya di sini ini sudah saya ganti juga tunggu akan saya pasang ketiganya lagi oke komponen yang saya lepas sudah saya pasang kembali sekering sudah saya pasang kapasitor serta keempat transistor yang tadi salah satunya ada yang mati satu sudah saya pasang kembali selanjutnya akan saya coba ke sini oke kemudian sudah saya kembalikan ke pokoknya dan soketnya sudah saya pasang selanjutnya akan saya tes sudah saya pasang colokan listriknya selanjutnya akan saya power dan indikator sudah nyala dan alhamdulillah ini ampli sudah normal kembali ya oke mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini banyak kekurangan dalam menjelaskan mohon maaf terima kasih yang sudah subscribe jumpa lagi di perbaikan elektronik yang lain di tajem elektronik channel wassalamualaikum selamat menikmati